Dokter, selamat malam Selamat malam, Pak Richard, gimana kabarnya, Pak? Baik-baik, sebentar, saya sekaligus pakai ini juga ya Bapak, set, supaya lebih jelas Supaya lebih clear ya, Pak, ya suaranya ya Ya, sorry, kenapa? Ya, loud and clear Suara udah jelas, Pak? Lebih jelas ya? Sudah, sudah Baik, Pak Richard, selamat malam Buat Pak Richard dan buat teman-teman semuanya mungkin baru hadir, baru ikut join live Kita baru mulai Tema hari ini terkait ini ya, Pak, ya Rahasia imunitas tubuh, kembali lagi ke alam gitu ya Nah, ngomong-ngomong sebelum masuk ke situ Kita ingin To nature ya Gak sedikit putus-putus, sudah jelas lagi kayaknya Nah, mungkin sebelum ke situ Mungkin sekarang lagi ngetrend lagi ya, Pak, ya Terkait PSBB nih ya, denger-denger Diperpanjang lagi, orang lagi pusing Kira-kira gimana menjaga kesehatannya kembali gitu ya Kalau dari Pak Richard, gimana nih kira-kira menanggapi Kondisi ini Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Pak Jelas Kalau menurut saya sih sebenarnya Sama ya Kalau imunitas itu kan dari Pertama tentunya nutrisi Ya kan? Lalu juga kita harus aktif Olahraga gitu, exercising Kalau para expert itu kan bilang ya 60-70% nutrisi Lalu 30%-nya olahraga Kecuali kalau atlet ya Kalau atlet untuk prestasi olahraganya tentu lebih keras lagi Tapi kalau untuk kesehatan Biasanya orang bilang 70-30% Nah, jadi Di PSBB ini ya sama Cuma mungkin tantangannya adalah Beberapa orang akan bilang Wah, saya di rumah gimana sama olahraga gitu Iya kan? Iya, kembali biasanya gitu ya, Pak Jim tutup Padahal Alternatif olahraga di rumah juga banyak sebenarnya ya Maksudnya gak harus olahraga di luar Gimana nanti di rumah Memang kalau kita bicara tentang kesehatan Balik lagi ya, Pak Ya, ke konsep dasar Jadi selain aktivitas fisik Juga penting untuk menjaga makanan ya Jadi makanan atau nutrisi ini menjadi salah satu Key point atau komponen yang Orang gak boleh lupa gitu ya Jangan dikit-dikit Dihajar obat Dihajar multivitamin gitu ya Padahal Basicnya itu orang harus tahu bahwa Aktivitas fisik dan nutrisi Itu adalah kunci utama untuk sehat gitu ya Selain ya mungkin harus istirahat cukup Terus kemudian gak boleh stress gitu ya Nah, kalau tadi terkait aktivitas fisik Mungkin ya sekedar key point buat teman-teman Apalagi saat PSBB sekarang kan memang harus Sebaiknya di rumah ya, Pak Nah, kalau tentang makanan ini kan jadi salah satu Kendala juga mungkin buat teman-teman Kalau di kota besar Kok mau makan di luar aja susah Semua gak bisa dining Nah, ini salah satu kesempatan sebenarnya Buat teman-teman untuk makan di rumah Entah itu masak Atau mungkin ya pesen gitu Order online kan sekarang cukup banyak ya Nah, kalau menurut Pak Richard gimana nih Terkait makanan gitu ya Selama PSBB gitu Prinsip saya sih sama Ya kan Kalau Orang itu Kalau saya makan ya Kan saya percaya kalau saya bilang itu Kalau di IG saya bilang Live happier lifestyle Live happier itu berarti enjoy it Sustainable Tapi juga plus exercising gitu Ya kan Jadi bisa terus-menerus Nah, kalau saya pribadi Saya makan dan minum Itu Tiga alasan salah satu Ya kan Atau kanyian Satu Saya suka rasanya Dan Makanan minuman yang saya konsumsi itu Baik untuk kesehatan Ya kan Ini yang ideal Enak Dan sehat Gitu Ya Atau Good for you Gitu Itu yang sustainable Jadi kita Nggak merasa tersiksa Nggak 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 Susah Dan enjoy Baik itu kita memasak sendiri Baik kita mau order Baik Kita makan di luar Gitu Kalau dulu Mungkin dalam keadaan normal Nah, tentu Opsi yang kedua Kadang-kadang kita terpaksa makan Karena Bukan terpaksa Tapi maksudnya kita makan Karena memang kita tuh Suka rasanya Gitu Enjoy Dan ini sebetulnya sih ya Memang Nggak bisa dihindari juga Karena manusia Dasarnya Salah satu yang membuat kita Feel happy Adalah Makanan Makanan Iya kan Coba Kalau tanya diri sendiri Masing-masing Kalau kita ketemu Makanan favorit kita Ketemu minuman favorit kita Wah Pas konsumsi itu Kayaknya happy Orang kalau dibilangin Eh Gue bawain tuh Favorit lu ini Oh mana-mana-mana Senang kan Itu kenyataan Nah Tapi kalau ini Tentunya ya Harus moderate Harus Nabung dulu Kasar saya bilang Nabung dulu kesehatan Sehingga bisa konsumsi Yang kita suka Anytime Yang ketiga Kita makan Atau minum itu Hanya untuk kesehatan Kita nggak suka rasanya Nah ini kadang-kadang Juga ada hubungan Dengan orang yang diet Atau mungkin Kadang-kadang minum Itu karena faktor obat Atau apa gitu Nah kalau ini ya Sebaiknya kalau bisa Dihindari Agar Tidak tersiksa Ya kan Tapi kadang-kadang kita juga Nggak ada Nggak ada pilihan sih Gitu Dan Kalau bersebutnya Makanan yang rutin Nggak sustainable nanti Karena manusia Biar gimana Balik lagi Mau yang dia suka Nah jadi Kalau saya Mau makan di rumah Mau PSBB Mau Kalau lagi keluar Nyarinya Enak dan sehat Dan saya percaya Enak dan sehat Itu ada Salah satu faktor Yang paling penting Untuk kesehat itu Kalau saya berusaha Hindari adalah Back to nature Jadi dalam arti Ya makanan itu Less process Ya kan Sealami mungkin Dari bahan Bahan segar Yang kita kenal Yang kita tahu Namanya Kalau baca itu Nggak bingung Ya kan Kalau udah istilah kimia Atau apa kan Ini Apa ini Apa gitu ya Pak Isinya gitu ya Orang kadang Asing gitu Dengan bahasa-bahasa Bahasa Inggris Bahasa Latin Istilahnya Oke Jadi back to nature Konsumsi yang seger Yang nggak diproses Sebisa mungkin Tapi tentunya Aman dikonsumsi Nah itu Kalau saya sih Percaya Sebisa mungkin Kita lakukan itu Karena ada Saat-saat Dimana kita Nggak bisa hindari Ya kan Dimana kita harus Konsumsi yang Sudah diproses Atau Ya bukan Fresh Atau apa Ya itu Ya namanya Hidup Kita nggak bisa Selalu Seperti Terutama Kalau lagi ini Apakah lagi Traveling Kalau dulu Mungkin zaman-zaman Sebelum Pandemi Itu salah satu PR gitu ya Buat orang Saya itu pengen Dapat sehat Tapi susah gitu ya Kalau lagi traveling Padahal Mungkin ya Kesempatan Untuk mendapatkan Makanan yang sehat Sebenarnya ada Cuma kita Kebiasa Bener seperti yang Tadi Pak Richard Sampaikan ya Mungkin teman-teman Semua yang baru join Bahwa Memilih makanan Sehat itu Adalah suatu Tantangan tersendiri ya Banyak yang bilang Makanan sehat Belum tentu enak Atau yang mungkin Yang enak-enak Malah nggak sehat Padahal Sebenarnya Kita punya alternatif Makanan yang sehat Juga enak Jadi kita harus Memberikan konsep Bahwa Makanan sehat itu Sesuatu hal Yang kita butuhkan Bukan karena Dipaksa Untuk jadi sehat Itu Key point yang Saya sampaikan Dan tadi Disampaikan juga Oleh Pak Richard Ya Pak Ada kok Itu ada Cuman memang Kita harus cari Ya kan Dan Kalau kita udah ketemu Ya mestinya Bisa aja kok Itu nggak Terlalu Sulit Ya kan Yang makanan Juga minuman Apalagi minuman Minuman itu Sebetulnya Faktor yang lebih Minuman itu Bisa berkali-kali Orang minum Ya kan Dan lebih Kayak hidup ya Pak Iya Cuma doang-doang Nanti beli minuman apa Beli Ngapain Pengen minum apa Gitu Kalau makanan Orang mungkin Makan pagi Siang Malam Gitu Ya kan Kadang-kadang malah Ada yang skip meal Tapi kalau minuman Wah minuman itu Kalau kita Nggak 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 bijak Ya Itu salah satu sumber Yang nanti Membebani tubuh kita sendiri Gitu loh Sayang kan Tubuh satu-satunya Kenapa kita nggak jaga Dengan Fit Atau Berikan sesuatu Yang good For the body Gitu loh Ya kan Barang aja Kalau dibeli Sayang-sayang Ya kan Coba Orang-orang Badan sendiri Nggak disayang-sayang Lucu Beli handphone nih Baru-baru Ya kan Wah dibeli Mahal-mahal lagi ya Minta bungkus ya Katanya dibungkus Padahal dibungkus Sebetulnya jadi Jadi kurang bagus ya Beauty-nya itu Malah Nggak kelihatan Aslinya malah ya Daripada jatuh Katanya Nanti rusak Kan Naruh di orang Seperti itu kan Terus yang lucu ini TV Masih ada plastik Plastiknya dibiarin Kenapa Nanti layak Ya percuma gitu Nggak bisa keluar Awalnya Apalagi tubuh kita sendiri Ya kan Kalau saya makanya selalu cari Yang enak Dan sehat Dan patokan saya biasanya adalah Ya sebisa mungkin Art natural Dari bahan segar Banyakin buah Banyakin sayur Gitu Ya kan Apa Itu udah jelas Sesuatu yang memang Diciberikan alam Diciptakan Tuhan Yang memang Ya good for us Gitu Ya kan Betul banget Jadi kalau memang Kita kembali ke alam Apalagi mengingat Sekarang nih banyak sekali Minuman kemasan Mungkin makanan proses Yang tidak jarang Ditambahkan Banyak set aditif Atau mungkin Saca tambahan Seperti gula Garam Dan lemak Padahal Sebenarnya Di alam itu Sudah ada Sumber gula Sumber galam Maupun lemak Di dalam Suatu makanan Suatu bahan Sayangnya Orang-orang kita Itu seringnya Tambah-tambah terus Mau ditambah Gulanya Ditambah garamnya Itu padahal Sesuatu yang Orang bilang Sumber enak Tapi sumber penyakit Juga Kalau kebanyakan Bener Bagaimana Penambahan Bahan tambah-tambahan Karena kadang-kadang Kalau kita bicara Industri Mereka kan selalu Cari cost efficiency Mereka juga cari Sesuatu yang Bikin gampang Makanya Jadi contohnya Kayak Dulu Hidrogenated vegetable oil Itu ditemukan Tahun 50-an Ya kan Wah industri senang Kenapa Kalau dipakaian ini Makanan yang harusnya Mencair Yang harusnya disimpan Di kulkas Jadi gak perlu Bisa solid Bisa tahan Bisa tahan Jadi handlingnya Supply chainnya Jadi gampang Umurnya lebih lama Berarti cost bisa lebih Murah Akhirnya diterapin Di semua orang makan Lalu belakangnya Diketemukan Oh itu ternyata Menimbulkan Jenis fat baru Namanya Trans fat Wah Repot Dikit-dikit Jadinya Banyak Ya kan Gitu Lalu ribut Soal gula Ya kan Karena gula Juga diketemukan Ada gula yang Kadarnya tinggi Sehingga bisa membuat Sedikit aja Udah Manis Manis Dari garam Tiga komponen itu Tiga ini disingkirkan Gak ada enaknya Wah hambar ya Hambar Orang coba Kapok kali ya pak ya Gak pernah cobain Berapa belas tahun lalu Waktu pada ribut itu Fat Kayak di Amerika Dulu kan Industri gitu kan Wah fat Lalu bilang Wah sekarang fat free Fat free Fat free Wah harus hati-hati Ngomong fat free Iya Fatnya dia kurangin Tapi kan Gak enak kan Namanya Kompensasinya apa Gula Ya kan Kalau gak gula Garam Dihajar Karena manusia ya Salah satu dari itu Dia akan Enak ya Ini enjoyable Nah jadi Harusnya Sifat-sifat ini Didapatkan dari Secara alami aja Dari bahan-bahannya sendiri Jangan yang sifatnya Ditambahkan Karena kalau ditambahkan Kan Udah Enggak Apa ya Misalnya maksudnya Kalau kita makan Buah gitu ya Kan udah ada Fructose Udah ada kadar gula manis Ya kan Baik buah itu Kita makan langsung Atau misalnya Kita jus dengan Teknologi yang benar Misalnya gitu Nah Tapi kan Buah itu juga Kadar gulanya Bukan cuma gula doang Bukan fructose doang Tapi juga Dia udah komplit Dengan vitaminnya Mineralnya Mineralnya Antioxidannya Dan komposisinya Sudah Ya sesuai Memang disiapkan Seperti itu Tapi kalau Misalnya Ditambahkan Kan yang ditambahkan Itu bisa jadi Cuma satu komponen Doang kan Cuma gulanya Yang lainnya Itu gak ada Jadi pincang Gitu Jadi sesuatu yang Sebenarnya udah disiapkan Secara komplit Secara Apa ya Kalau Kenapa Kalau saya percaya Vitamin mineral Antioxidan Yang dari sumber alam Buah sayur segaran Jauh lebih baik Daripada Apa Mati vitamin Yang dibuat Gitu ya kan Karena kan Satu Dia ada yang namanya Pitonutrition ya dokter Kalau gak salah ya Gitu Betul Pak Memang nutrisi Di sana kan Melengkapi Dan membantu Apa Kalau gak salah Membantu penyerapan Vitamin itu sendiri Sehingga Penyerapan juga Baik Untuk di sumber Betul Ya kan Nah sedangkan Kalau yang dibuat Itu kan Dia gak bisa Buat Pitonutritionnya Dia kalau vitamin C Ya dia cuma buat Apa Vitamin C Kan suka ditulis Vitamin C In form of Ascorbic acid Nanti Vitamin C Ada yang ditulis Dalam In form Apa Nah itu Ya kalau orang awam Orang awam gak ngerti ya Dia bikin vitamin C Vitamin C Padahal itu udah jelas Kalau yang ini Oh ini ternyata Cuman ininya doang Gitu Nah lebih baik Vitamin C dari Jeruk aja Gitu loh Yang komplit Dengan piton Yang alami ya Gak ada Iya Gitu Jadi memang bener sih ya Mungkin teman-teman Gitu ya Tadi Pak Richard Sudah bilang bahwa Kandungan Dari buah itu kan Cukup kompleks Dari vitaminnya Dari mineralnya Di luar Kalau misalkan kita Bandingkan dengan Multivitamin Itu cuma satu komponen Tadi misalkan kita Misalnya Ascorbic acid Ya cuma itu Padahal Yang kita perlukan Itu gak cuma itu Tapi ada banyak hal Tadi saya juga Tertarik Pak Dengan kata-kata Bapak yang bilang Sugar free Itu Kalau gak salah Memang kita harus Hati-hati juga ya Memilih Suatu makanan Membaca Labeling juga Terkait fat free Belum tentu Bener-bener fat free Tapi Mungkin kurang dari Berapa Sehingga dianggap Free Itu harus hati-hati Juga buat teman-teman Itu ya Pak ya Ya Menurut Bapak gimana Jadi kalau yang free free Itu belum tentu free loh Sebenarnya loh Belum tentu Karena regulator itu Mengizinkan Kadang-kadang Diklaim zero Atau free Kalau dia Gak mencapai Tracehold tertentu Ya kan Jadi Kayak tadi misalnya Kan banyak tuh yang ditulis Trans fat free Ya kan Zero trans fat Nah tapi Kalau kita yang ngerti Lihat ingredientnya Eh kok ada Hydrogenated vegetable oil Kalau ada hydrogenated vegetable oil Enggak mungkin Trans fatnya free Gitu loh Oh ternyata Regulator Bahkan seperti FDA pun Di Amerika Kalau di bawah Certain percent Boleh Nol katanya Ya kan Nol Nah tapi Mungkin kita bilang kan Ya oke lah Sedikit banget kok Enggak ada efek Oke Kalau dilihat konteksnya Memang konsumsinya sedikit Tapi ternyata Hydrogenated vegetable oil ini Begitu populernya Sulit sekali dihindari Kalau kita membeli produk Makanan olahan Ya kan Patokannya gimana Gampang Lihat aja Kalau bahan itu Harusnya Meleleh Di ruangan Room temperature Tapi enggak Pasti ada emulsifier Dalam bentuk Hydrogenated vegetable oil Contohnya Apa Margarine Ya kan Itu kan digiemin Di ruangan Enggak apa-apa Biskuit Enggak apa-apa Biskuit Krimnya Kok enggak cair ya Jadi In the end Apapun yang kita makan Mengandung Hydrogenated Berarti mengandung Trans fat Nah Sedikit Kalau dikali Banyak Ya kan Enggak bagus Banyak juga Malah misalnya Pesannya nol ya Pak ya Nol Dikali banyak Nol gitu Padahal Belum tentu 0,1 Dikali 100 kan 10 Kalau Iya itu orang yang Sering Sering ketipu ya Atau maksudnya Sering gak hati-hati Bahwa Kita melihat Itu harus Bener-bener Kadar yang Tertera gitu Meskipun Dianggap free Tapi belum tentu free Jadi memang Tergantung lagi Kembali ke orang yang Pasang Apakah memang Ditulis Sebenar-benarnya Atau Jangan-jangan Memangnya Di free-kan Sesuai dengan Labeling Banyak Produsen itu Berlindung Di balik Aturan soalnya Jadi Secara hukum Mereka gak salah Gitu Ya kan Gula juga Banyak yang Berlindung Bilang No sugar Pasti Teliti apa Oh ternyata Ditambahkan Fructosa Ditambahkan loh Bukan yang dari Buah Kenapa Ditulis No sugar Fructosa bukan Sugar katanya Kacau Ya sebetulnya Mereka juga Kadang-kadang Mungkin sulit Kalian nentuin Rule ya Karena ada banyak Parameter Yang harus Dipertimbangkan Cuman Kalau Terus fungsi Regulator yang utama Itu kan Sebetulnya Keamanan Keamanan Buat konsumen Kalau dimakan Gak akan sakit Gak akan Ini Jadi bahan ini Tidak berbahaya Kalau kadar tertentu Nah Tapi aman Belum tentu Good For the health Ya kan Aman itu Bukan berarti Baik Untuk kesehatan Baik Untuk tubuh Nah ini yang Kadang-kadang Jadi konsumen Biasa itu Gak ngerti Dan Misleading Gitu Jadi kalau saya Makanya tadi Udah lah Pokoknya Kita Pada saat Memungkinkan Kita kurangi Proses food Go back to natural Buah Sayur Segar Kalau daging Ya daging bener Gitu Ya makannya Jadi Supaya gak salah Tangkep nih Kita bilang Alami itu Bukannya Bukannya Kita bicara Harus jadi vegetarian Enggak Alami itu Ya alami Kalau daging Ya daging Gitu kan Jangan yang udah Betul Nanti Kalau semua Vegetarian Ada yang belum Kita dapatkan Dari masalah Hewani Protein hewani Kita tetap perlu juga Vegetarian It's a choice Kita To the person Nah tadi Kalau bicara tentang Sayur Atau buah Sebenernya Dari kementerian Itu sudah Memberikan Apa ya Makanan Atau Pecanangan Untuk Masyarakat Bahwa Piring sehat Itu terdiri Dari separuh Porsi Sayur Dan buah Seperempat Karbohidrat Seperempat Protein Dan lemak Tapi sayangnya Kalau orang Indonesia Itu banyakan Malah justru Porsi karbohidratnya Mereka lupa bahwa Sepanuhnya Harusnya Masalah Sayur Dan buah Bahkan Kalaupun sudah Karbohidrat Kalau bukan nasi Kayaknya gak mantep Kalau cuma Roti Atau mungkin Mie Bilangnya Aduh saya belum makan Padahal Sebenernya Termasuk Sudah cukup Karbohidrat Kalau Bapak Gimana Pak Terkait ini Pengalaman Tentang makan Sehari-hari Gimana Pak Mungkin Biar teman-teman Tahu nih Pola makan Bapak Sehari-hari Seperti apa Saya Itu saya ngalamin sendiri Dulu juga Saya mirip-mirip gitu Saya kan Dulu Sempet Sempet kerja Di Singapura Hampir 10 tahun Nah kebetulan Pada saat Saya kerja Di Singapura Itu Tinggal di Tinggal di Singapura Itu Saya juga Travelling Ya biasalah Kalau orang Kerja di Singapura Saya ini Cuma Domestic market Masih regional Nah memang Dulu itu Juga saya gitu Kalau Saya lagi travel Pertama-tama Yang dicari Apalagi Kalau lagi ke Amerika Misalnya Ada di Indonesia Enggak ya Kalau Kita enjoy Lokal Karena mereka kan Jagonya Masakanan dia sendiri Orang Amerika Orang Amerika Disuruh masak Makan Rasanya Kayak apa Gitu Ya kan Kalau belum Terus enak Ya Saya bilang No Karbohidrat Is karbohidrat Ya kan Jadi karbohidrat Is important Buat tubuh Sebagai sumber Energi Sebagai ini Tapi Tidak harus Selalu dalam Bentuk nasi Kalau memang Lagi ada nasi Ya saya makan Nasi Tapi kalau enggak Itu bisa jadi Dalam bentuk Nudel Mie Bisa dalam bentuk Bread Jadi kalau saya makan Sandwich Ya udah Itu karbohidratnya Roti Dan banyak Sandwich yang enak Dan juga Bagus Sehat Buah Sayur Buah terutama Itu kan juga Ada karbohidrat Jadi bukan Sesuatu yang Harus Nah Dengan Begitu saya lebih Fleksibel Saya bisa lebih Kontrol Sehingga Ya Saya bisa Akhirnya Kontrol Dan Itulah Makanya saya akhirnya Sebutnya itu Saya bilang Saya percaya In live happier lifestyle Saya mau enjoy life Saya mau Betul Tujuh banget sih Iya kan Saya bisa turunin Berat In the end Saya dulu Sempat 14 kilo Lebih Berat Gitu Nah Turunin Dalam berapa Waktu Ya stabil Sampai sekarang Iya kan Udah Dan Rasanya lebih enak kan Pak ya Kalau sehat Gitu Pastilah Ini foto saya 2003 Sama 2019 Iya kan Before After Ya di jauh Pak Transformasi Jadi Malah Lebih fit Lebih Enjoy Saya sekarang Kalau lagi Mau nikmatin Sesuatu Ya makan Makan aja Tapi kalau saya lagi Enggak Sesuatu yang Janji Atau apa Gitu ya Ya Saya berusaha Fit Tubuh saya Itu dengan Sesuatu yang Good Dan saya suka Share sih Di Instagram Saya juga Saya suka Share Karena saya Enggak mau Enggak mau Misleading Ngomongnya Realiti Enggak Enggak Kalau saya makan Enak Makan enak Saya bilang Share Tapi kalau Yang memang Yang good Saya juga Share Kalau Mungkin Balance Saya percaya Jadi role model Pak harusnya Memang Jadi orang Enggak cuma Kelihatan doang Mungkin di kamera Makan yang sehat Padahal Di rumah Belum tentu Padahal yang penting itu Ketika Entah di depan kamera Dimanapun Bagaimana Seseorang Bisa Tetap Sehat Jadi Tanya aja Diri sendiri Kalau saya mau makan Gitu kan Rasa Elak dan sehat Rasa doang Taste doang Atau sehat doang Jadi kalau saya Makan gitu Tastenya gimana ya Kalau ternyata Sesuatu yang favorit saya Enak banget Gitu Kalau saya ngomong Ke tim saya Itu istilah saya What the sin Gitu Saya makan Tapi kalau Nanggung-nanggung Gitu ya Gak ada Sayang Sayang badan saya Gitu loh Dosanya sama Tapi Enaknya nanggung Mendingan saat itu Saya nabung Saya fit Tubuh saya Dengan yang enak Dan sehat Banyak kan Kayak miluman itu Saya regularly Seringkan Kayak Compressed juices Yang fresh Dan pure Setiap hari Kalau memungkinkan Saya selalu minum shot Gitu kan Untuk Ya Build immune system Fit vitamin Mineral Dan lain-lain Antioxidan Tapi kalau lagi Saya mau enjoy Ya saya enjoy Kayak baru Kemarin misalnya Baru saya makan gede Kan Steak Primary Wah emang favor Ya enjoy Enjoy aja Nah itu yang kita mau Jangan nanti Belum apa-apa Iya Jangan Apa-apa Udah Itu gak boleh Nanti kita traveling Jalan-jalan Gak bisa makan Cuma Nyenyai dua Benar Kebetulan memang ini Pak Saya kan suka traveling Juga ya Justru Kalau saya lagi di luar Luar daerah Atau Mungkin katakanlah Luar negeri Saya pengen coba Tarifan lokal Jadi kira-kira Makan apa sih Yang spesial disitu Toh rata-rata Mah lebih sehat Sebenarnya Kalau di Indonesia Saya boleh bilang Makanan tuh Banyak sekali Goreng gitu ya Padahal Kalau di luar Mungkin ditumis Sambil repus Dan pilihan Karbonya juga Lebih Beragam gitu Tadi yang seperti Pak Richard bilang Karbo Karbo gitu ya Jadi kalau Kentang Cukuplah Karbo Jangan ditambah Nasi lagi Gitu ya Pak Coba gitu ya Orang Misalnya Wah nanti Desertnya ini Enak nih Kalau istilah Saya tadi What the scene Itu mau gitu ya Ya oke lah Nasinya itu Kurangin dikit lah Supaya nanti Pas desert masuk itu Tetap berlebih Tapi gak berlebihan Berlebihan banget Kan semuanya tinggal Bisa diakut Dokter Kalau senang traveling Sama makan Sama Saya juga gitu Kalau Kalau ke daerah mana Pasti nyari Makanan yang spesial Yang enak Mesti dicoba Ke Semarang Suka dong Suka dong Pak Jajananannya Nantenin Pak Kalau disana Semarang Suka Enak Karena enak Enak banget Kalau ketemu yang pas Itu bener Word Tapi begitu Udah Balik lagi Kayak kita mau Labung Labung gajinya Juga gitu Kita tabung Ini Pak Investasi kesehatan Bener banget Jangan Jangan sehari-harinya boros Udah feeling bad stuff Pas jalan-jalan Feeling bad stuff lagi Ya Kasian tubuhnya lah Gitu loh Ya Lama-lama jebol Akibatnya itu Danya tinggi Diabetes Menyebabkan Sakit jantung Stroke Yang tentu Kita akan lebih baik Mencegah daripada Mengobati Ya Nah Kembali lagi Pak Tadi kan terkait Piring sehat Apa ya Terkait Porsi sayur buah Banyak sekali Orang Indonesia Merasa Kok makan sayur buah Itu repot banget Ya Kayaknya Belum ada Kebiasaan mereka Untuk makan Tidak Lebih dari Satu jenis Jadi merasa Satu jenis buah Oke Kemudian satu jenis sayur Merasa udah makan Padahal Yang direkomendasikan Oleh kementerian pun Sebenarnya adalah Beragam jenis buah Dan sayur Dalam satu harinya Nah Kalau dari Pak Richard Ada cara khusus Nggak Menyiasati Terkait Pemilihan Sayur Dan buah Gitu Pak Mungkin sharing juga Buat teman-teman Gitu ya Trik-triknya Yang banyak Buah sayur itu Berwarna-warni Disebutnya Rainbow Kalau nggak salah Saya pernah Diajarin Sama ahli gisi Katanya Kalau mau gampang Ingat Ingat aja Pelangi Jadi makan Buah sayur itu Mesti berwarna-warni Macem-macem Nah itu Biasanya Setiap warna itu Membawa Manfaat Atau vitamin Jenis sendiri Katanya Ya kan Nah Yang dokter bilang Sebenar tadi Memang secara realita Nggak gampang ya Makan buah Dan sayur itu Kan Ya Satu Mau berapa banyak Kita makan Terus Nyiapinnya juga Repot Ya Apalagi Kita Sebenarnya kan Tujuannya makan buah Dan sayur itu Selain dinikmatin Juga kan Tentunya Mendapatkan Vitamin Mineral Antioxidan Nah Sayangnya Banyak Vitamin Vitamin Ini kan dok Yang sensitif Terhadap Panas Jadi Kalau Panas Nanti rusak Vitamin C Paling gampang Coba Vitamin C Kena panas sedikit Udah rusak Rusak Komponen Kecuali untuk Satu dua jenis Buah sayur Umumnya Rata-rata The best way Adalah Konsumsinya Dalam keadaan Mentah Ya kan Atau raw Nah Sekarang Kalau bicara Raw Atau mentah Berapa banyak Orang suka Makan Kalau buah Si mentah Tapi sayur Sayur itu Sayur itu Sayur jarang Pastinya Di masalah Di proses Tapi kalau salah Biasanya Itu lagi Itu lagi Kita makan salad Setiap hari Juga bosen Ya kan Enggak enjoyable Makannya terpaksa Nah Cara salah satu saya Untuk bisa rainbow Banyak buah Sayur sekaligus Kalau saya Ya Dengan di jus Gitu Nah tapi Tentunya Kalau kita dengan di jus Ada beberapa Kriteria Nah ini yang kadang-kadang Juga Orang Menyamaratakan Gitu Ya kan Oh jus Gak ada Fibernya Gak bagus Ini Padahal gak Tergantung Jus yang normal Tergantung prosesnya Kali ya Sehingga Menimbulkan panas Sehingga makanya Jusnya rusak Ya kan Dan rasanya juga gak enak Dan ada oksidasi Kalau ekstraktor itu Muter Biar ribuan kali Selain dia panas Juga oksidasi Oksigen kan Karena muter Nah Oksidasi itu Memang Merusak rasa Dan merusak Safe life Makanya Kandungannya juga Kan berubah Kalau kita bikin jus Biasa pakai ekstraktor Didiemin berapa menit Udah coklat Kenapa? Oksidasi Gitu Ya kan Kenapa Makanan minuman yang itu pun Dia bilang harus tetap ditutup Gak boleh dibuka Karena kalau udah dibuka Oksidasi Gitu Nah jadi Salah satu teknologi Juicing yang Tidak menimbulkan Oksidasi Atau very minimum Adalah yang disebut Cold press Karena kan Dia cara kerjanya Dipress kan Hydraulic press Kayak dicu aja Atau dicu gitu Jadi pelan-pelan Gak ada panas Sehingga vitaminnya Gak rusak Ya kan Juga gak ada oksidasi Makanya diawet Ya kan Nah Tapi Gak cukup tentunya Dengan proses doang Salah satu masalah lagi Juicing Kadang-kadang Juicing di Kambing hitamkan Adalah Orang Sering menambahkan Gula Atau pengawet Ya kan gula Terutama Ini salah satu yang Harus di Hati-hati ya Orang-orang Kalau merasa Makan Atau minum jus Itu pak Sehat Ternyata Ditambahin Macem-macem Kental manis Gula Esensinya Jadi gak dapet Padahal kan Kita maunya Dari alam Yang memang Fresh Kalau jus Selain dia tadi Dengan arus Teknologinya Yang benar Yaitu Kepes Kedua Arus Hurni Tidak Mau saya minum jus Kalau udah ditambah air Sudah ditambah gula Ditambah Preservatif Dan lain-lain Jadi Apa yang Didapatkan Dari buah dan sayur Ya itu Ya kan Nah itu yang Dua Very important Kriteria Nah Yang ketiga Berhubungan dengan Food safety Tentunya Ya kan Karena namanya kan Buah sayur Mentah Itu kan Juga beresiko Ya Kalau Dicuci Yang gak bersih Kan resiko Orang-orang bilang Oh gampang Lihat dulu Nyuci nya Apanya apa Ya kan Mereka lupa Kalau nyuci buah Atau sayur Kalau kita baca Petunjuk ahli Mereka selalu bilang Wash under Running water Ya kan Nah Itu di luar sana Running water itu Supaya kan Ngerontok Killing bakteri Bukan membunuh Lalu Kebuang gitu kan Kalau kita nyuci kan Sering di paskom Ya kan Jadi Lampus ya Apalagi kalau orang Salah prosesnya ya Habis dipotong Dikupas Udah dicuci Udah hilang deh Kitamin yang di luarnya Di pegang Teroxidasi juga ya Airnya sendiri Bisa air minum kan Kan di Indonesia Air bukan air minum Jadi airnya sendiri Gak boleh dimilum Langsung kenapa Karena mengandung bakteri Nah Kalau air mengandung bakteri Dipakai untuk nyuci Ya Hasilnya ya Gak bisa dibilang Amal Jadi Makanya Gak Segampang Yang kita bayangkan Nah tapi Kalau kita bisa dapatkan Itu ya kan Jus yang hurni Yang fresh Yang popres Yang aman Itu Membantu kita sekali Seperti saya gitu Untuk konsumsi tadi Yang dokter bilang tadi Bermacam-macam Warna Gitu ya kan Misalnya Sayur Sayur Jus favorit saya Koper itu Yang isinya Misalnya Jeruk Danas Wortel Misalnya Ya kan Nah berarti kan Saya udah dapet berapa warna Keliatannya satu warna Tapi kalau lihat dari Ingredientnya Sebenarnya lebih dari satu warna Wortel kan merah Jeruk Kuning Ya kan Danas Kuning Kalau ada tambahan Biomenya Berarti udah dapet lagi Ijau Gitu loh ya Greennya Ya kan Nah jadi Nah itu Ada yang nanya Proses pembuatan Ya bener Itu yang tadi saya bilang tadi Proses pembuatan Ya Proses pembuatan Itu penting memang Makanya satu-satunya Teknologi yang bisa Menjaga kandungan Nutrisi Dalam proses Juicing Hanya Korpres teknologi Tapi korpresnya yang True korpres ya dok Gitu loh Masalahnya Kadang-kadang Korpres itu Istilahnya A to Z Macem-macem ya Macem-macem ya Terlalu Banyak definisinya Tiap satu Itu akan beda Kalian Ada mobil yang Cuman Aila Ada mobil yang Apa Lamborghini Gitu Ya kan Jadi Semuanya juga Mobil Kualitasnya beda Gitu Jadi makanya Itu yang Proper Harus yang Lagi Patokan Kalau saya sih gitu dok Jadi Salah satu cara saya Kompensasi adalah Dengan minum Korpres Juices Regularly Gitu Supaya Kebutuhan saya Buat saya juga Bisa terpenuh Terutama buat Ini ya Teman-teman Kita di Indonesia Yang tadi Tidak terbiasa Dengan makan Beragam Sayur Dan buah Salah satu Alternatifnya Ya kalau memang Gak bisa ya Mungkin lebih baik Itu ya dengan Jus Tapi harus dilihat dulu Prosesnya Apakah sesuai Dengan proses Kesehatan gitu ya Dari tadi Bapak bilang Gak boleh terlalu Panas Kemudian Menambahkan Set-set lain Seperti gula Lemak Itu harus hati-hati Jadi Pilihan sehat itu Ya kembali lagi ke kita ya Pak ya Bagaimana Good for health Untuk choice Dari seseorang itu Selain tadi ya Kalau saya minum Jus Kenapa saya juga Senang Kadang-kadang Kita itu Cuma melihatnya Dari Oh Minum jus Dapat ini Tapi Sebetulnya Ada Ada faktor lain Yang membantu Overall Lifestyle saya Gitu Ya Misalnya Tadi saya bilang Kan minuman itu Kan Kita Anytime Bisa minum Banyak Misalnya contohnya juga Kalau Jem Sore-sore Misalnya Kalau dulu lagi normal itu Kita jalan Jem 3 Jem 4 Atau jam 5 Sore Kan pengen sesuatu Ya kan Nah Tadi kalau saya bilang Tadi Kita pengennya adalah Manis Kita suka Asin Kita suka Gurih Kita suka Manusia kan Mau yang enak Kalau saya udah Milum jus Yang proper Tadi ya Compressed Fresh and pure Kan saya Terpenuhi tuh Rasa saya Kepengen tadi Seger dan Manis-manis Enak Itu terpenuhi Dan saya juga Aus saya hilang Jadi saya gak tergoda Untuk membeli Minuman lain Yang juga manis Tapi Bad for health Gitu Karena kalau saya Enggak Akhirnya saya nyari Akhirnya saya beli Yang gituan juga Gitu Kenapa Karena saya juga Manusia biasa Manusia seperti itu Jadi sebetulnya Itu Kenapa saya bilang Mempengaruhi ke lifestyle It It become A wiser choice Gitu I can make A wiser choice On what to consume Sekaligus Mengurangi yang jahat Ya Ya Bagus Pemilihan Luar biasa Nah Apalagi Sekarang Ini ya pak ya Pemilihan makan tuh Di era sekarang Juga Bermaca-maca Apalagi Sekarang Kalau kita Ngomong Terkait Covid Orang itu Pengen Meningkatkan Immunitas tubuh Ya Dengan beragam cara Mulai dari Olahraga Pilih makan Bahkan ada orang yang Gila Multivitamin kali ya Semua dibeli Gitu ya Dikonsumsi Padahal Ya Kita harus kembali lagi Dengan proses Kita secara sehat Harusnya secara alu Juga sudah cukup Gitu ya Terkait vitamin Atau mungkin ada Tambahan-tambahan Yang lagi tren pak Mungkin beberapa bulan terakhir Terkait Herbal Atau Pon-pon yang asli Indonesia Gitu ya Banyak sekali Ditambahkan Atau dijual Disana-sini Saya ngeliatnya Dari approach Yang sama dong Jadi kalau kayak Pon-pon Apa Biasa yang paling popular Itu kunyit Ya kan Tamulawak Ya kan Kencur Gitu Itu kan memang Sudah terbukti Turun nemurun Dari nenek moyang Kita itu Memang bagus Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Ya Bukan sebagai obat Covid Tapi Ini kan daya tahan tubuh Kalau daya tahan tubuh Kita kuat Otomatis kan juga Kita akan lebih tahan Terhadap serangan virus Atau apa Tubuh kita kan juga punya Self-mechanism Self-defense Nah Jadi Saya juga minum itu Cuman ya Prinsipnya sama tadi Saya gak mau Kalau Saya lihat dulu Dibuatnya dari apa Saya mohonnya dari Dari kunyit asli Gitu loh Dari temulawak Temulawak seger Dari Kencur Ya kencur seger Kan kebanyakan yang dibuat itu Dari Bubuk Nah Bubuk itu Di cara buatnya gimana Kita gak tahu Kalau udah Di proses Memang harus Di Hati-hati ya Untuk pemilihan Terkait bahan-bahan tambahan Gitu ya Orang seringkali Ini dijual murah Atau mungkin Dibuat Kondisi yang Katanya lebih bagus Padahal Kalau ditambahkan Macem-macem Belum tentu Malah bagus Malah bisa berefek yang Bahaya Contoh yang paling gampang Salad Apa sih Kurang bagusnya Sayuran seger Mentah Faktor hygiene Mesti di cek Pembersihannya gimana Tapi Yang biasa bikin salad Kadang-kadang Jadi backfire Atau Jadi jahat Temennya Saosnya Saos makan saladnya ini Berapa Dibuat dari apa Isinya apa Kalau sausnya Salah Ya Percuma Kalau dibilang Gak pakai saus Gak ada orang Bisa makan Gak ada Kalau di jus Masih bisa Karena bisa Dikampur buah Dapat rasa manis Enak Tapi kalau disuruh Mentah atau lembah saus Gak bisa Makanya untuk Perfektif 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 Harus benar-benar Selektif Menurut saya Itu pun Kalau dari segi medis Siapa yang terkait Mempunyai Tambahan Entah itu Garam Dulat Memang ada Porsi tertentu Yang harus Hati-hati Karena resiko Metabolik Bisa Termasuk juga Kalau kita Kembali Kek Pompon Otoherbal Gitu ya Mungkin sempat Maksud juga Dari Apa Beberapa bulan terakhir Itu Menjadi Dua Terkait Marifan lokal Ya itu Harus kembali lagi Dilihat Ada kondisi medis Khusus Gitu Karena harus Hati-hati Nanti ada Indonasi Atau apa Kecuali Memang Dia sebagai Tambahan Yang diberikan Secara Asli Atau Durni Mungkin Kita bisa Dapat Sesuatu Yang lebih Ekstra Lebih Bagus Maksud juga Melkivitamin Itu semua Kalau kita minum Terlalu banyak Kasian tubuh Kita Tubuh Cuma butuh Sekian Akhirnya Membuat organ Kita Bekerja keras Untuk Membuangnya Lagi Vitamin C Kalau tidak salah Kalau terlalu banyak Dikuang lagi Kesian Ginjal Kita Kerjanya Jadi ini Sudah satu Buang duit Tubuhnya Jadi kerja keras Memang Kadang-kadang Secara medis Bawah pengawasan Medis Memang diperlukan Dosis tinggi Tapi itu kan Berarti ada pengawasan Dan memang Ada purpose Tapi kalau Day to day Sebetulnya Overkonsumsi Juga Saya Sampai Juga Nanti Orang akan Ingat bahwa Salah satu Hal yang Durup Misalkan Terlalu Lebih Vitamin C Terlalu tinggi Meskipun Kita tahu kan Kebutuhan Sairi Sekitar 70 mg Tapi ketika Dilebih 500-1000 mg Sewaktu-waktu Tidak apa-apa Tapi ketika Sudah sampai Berminu Itu Teman-teman Juga harus Hati-hati Mungkin Tidak hanya Vitamin C Tapi vitamin lain Seperti Vitamin A Vitamin D Terutama untuk Vitamin yang Lalu pemak Harus ada Pencasan Makanya Saya sendiri Kalau tidak ada Sesuatu yang Perlu Kadang-kadang Memang Kadang-kadang Orang dengan Meningkatnya Umur Memang Terjadi Defisiensi Misalnya Contohnya Kalau tidak salah Kalau kita Sudah mulai Di atas 40 Kebutuhan Kalsium Lebih tinggi Terutama Kalau wanita Itu mungkin Memang membutuhkan Sedikit tambahan Tapi juga Jangan sampai Terlalu berlebihan Jangan Over Tapi kalau Vitamin itu Ya Sebaiknya Dari yang Natural lah Kalau kurang Barulah ditambahin Tapi jangan sampai Membebani tubuh Kita sendiri Gitu Kita gak tahu Loh Dan gak cuma Vitamin Mineral juga Seringkali Kalau dari Sisi medis Ya Kurang itu Pengen tambahan Beragam mineral Gitu Mungkin Seperti Zing Kalium Magnesium Kalau jumlahnya Cukup Sebenarnya Tidak perlu lagi Multivitamin Artinya Dari makan-makanan Yang selanjutnya Hari kita konsumsi Termasuk dari Sayur Buah Itu sudah Cukup Mencukupi Kebutuhan harian Multivitamin Itu tercipta Ya gara-gara Gaya hidup Yang berubah Zaman dulu Zaman dulu Apa orang Semua sakit Gara-gara Gak ada Multivitamin Kalau enggak Mereka kan Hidup normal Atau apa Aktifitas Bagus Balance Makan Minumannya Juga Ini Enggak Ini Tapi lama-lama Ya gara-gara Gaya hidup Yang berubah Enggak Balance Lagi Yang harusnya Tadi Buah sayur Lebih banyak Jadi yang Paling sedikit Ya kan Sehingga Akhirnya Ya Lama-lama Industri Melihat itu Sebagai suatu Potensi Ditambahkan Dijual Sekarang kita Back to nature Kalau memang Itu Ya Kalau kita Menyayangi Diri kita sendiri Kalau saya Seperti itu Bukannya Saya anti Saya kadang-kadang Konsumsi Maltivitamin Kadang-kadang Kita juga Perlu Kedok-kedok Kedok-kedok Sekarang Kurang Tapi Memang Kita tidak Bisa Mengeneralisir Bahwa Semua Multivitamin Itu Dikit-dikit Multivitamin Orang Harus tahu Efek Tambahan Kalau misalkan Efek samping Terlalu banyak Vitamin Jadi Memang Kembali Ke alam Dengan Penjumlah Makanan Dan itu Yang kita Konsumsi Hari-hari Makanannya Konsumsinya Apa Kalau Sudah Mencoba Tapi cari Tadi Yang enak Tapi yang sehat Karena Apapun Yang kita Suka Saya Banyak Makanan Yang saya Suka Pokoknya Kalau Yang Tadi Harus Benar-benar Enak Sehingga Worth Kekurangan Kekurangan Dari Makanan Itu Benar-benar Sepadan Dengan Kenikmatan Yang saya Ini Tapi Saya Nabung Kalau Saya bisa Nabung Saya Nabung Jadi Jangan Setiap Hari Spending Terus Investasi Kesehatan Yang lain Bisa Nikmatin Hidup Umur Udah jelas Makin Tua Ya kan Biar Gimana Kondisi Kita Juga Pasti Akan Berkurang Yang kita Lakukan Apa Dua Wobes Mengurangi Efeknya Selambat Mungkin Sehingga Kita Bisa Menikmati Hidup Selama Mungkin Hidup Normal Ya Betul Memang Salah Satunya Yang Tadi Dicapai Dari Konsumsi Sayur Secara Teratur Karena Selain Dari Kandungan Vitamin Sayur Dan Buah Ini Juga Bagus Antioxidan Radikal Bebas Jadi Kalau Orang Ngomong Terkait Penuaan Salah Satu Teori Penuaan Terkait Radikal Bebas Jadi Radikal Bebas Bisa Berkurang Dengan Konstitusi Sayur Dan Buah Sebenarnya Itu Yang Kita Pengen Sampaikan Jadi Kalau Orang Cerita Terkait Produk Anti Aging Dari A Sampai Z Orang Lupa Bahwa Sebenarnya Dari Sayur Dan Buah Dari Sekitar Kita Juga Ada Radikal Dapetin Dari Mana Mana Dari Polusi Radikal Bebas Kita Olah Raka Aja Juga Tugu Akan Mengeluarkan Radikal Bebas Makanya Penting Tadi Dokter Saya Setuju Terima kasih Untuk Ngingetin Antioxidant Dan Sumber Antioxidant Yang Paling Baik Adalah Sayur Dan Buah Sayur Dan Buah That Is The Best Source Of Antioxidant Yang Kita Benar Bisa Manfaatkan Untuk Kesehatan Kita That Is What We Can Do Do Our Best Stay Fit Stay Healthy Lalu Dalam PSG Jangan Lupa Tentunya Protokol Kesehatan Yang Dijaga Lalu Itu Awal Last Defense Itu Awal Immune System Kita Cuma Bisa Ngerangin Kemungkinan Terekspos Tapi Kita Nggak Bisa Bisa Bila Sama Sekali Nggak Nah Kalau Udah Terekspos Siapa Yang Lawan Our Antibody Our Immune System Itu Yang Going To Fight Back Harus Dibuil Jadi Memang Betul Harus Satu rangkaian Yang Buat Teman Teman Tidak Mengingatkan Di era Pandemi Sekarang Selain Kita Menjadai Genera Pake Masker Menjadai Invitas Tubuh Supaya Amit Amit Kalau Sampai Jatuh Sakit Bisa Lebih Recover Lebih Cepat Jalannya Lebih Ringan Tapi Mudah-mudahan Tetap Sehat Selalu Penggambungan Dari Aktivitas Kisik Olahraga Dan orang Sering lupa Ini Pak Terkait Tidur Tidurnya Cukup Itu Kalau Tidur Baru Karena Saya Punya Kekurangan Kalau Kebangun Itu Kadang-kadang Susah Tidur Lagi Jadi Itu Paling Saya Benci Tapi Usahain Tidur Waktunya Relatif Sama Bangun Relatif Sama Karena kalau misalnya saya tidurnya terlalu malam Nanti bangunnya juga Mirip-mirip, sehingga kurang tidur Kalau kurang tidur kan seperti yang dokter bilang Gak bagus ya Untuk kesehatan, untuk daya Ketika kurang tidur Radikal bebas dalam tubuh itu Lebih tinggi Jadi nanti ada efek Seperti penuaan Atau mungkin efek-efek penyakit metabolik Yang lain Pak Terkait stress oxidatif Termasuk penyakit jantung Bahkan ke depannya penyakit cancer Juga bisa sebenarnya Benar, karena tidur Ngeming atau gitu ya temannya ya Kayak gak Gak berhenti-berhenti dok ngemil Apalagi kalau cemilannya kurang sehat Pengen sesuatu Supaya seger atau apa Itu penyatanya Sejujurnya Jarang loh orang cemil buah gitu ya Buah, sayur gitu kan Memang bukan Salah satu Budaya kita ya Tapi mudah-mudahan dengan Diskusi atau bincang-bincang hari ini Bisa mengingatkan Masyarakat semua untuk Ini loh ada Sayur dan buah Apalagi Indonesia kan Kaya beragam buah ya Pak ya Kalau dibandingkan misalkan Di Eropa atau dimana Buahnya tuh gak sebanyak kita Semoga bisa membantu lah ya Yang penting Pokoknya ingatnya tadi Kalau Memang Makan Buah dan sayur Luang itu Memang rada sulit Dalam jumlah yang cukup ya Bisa minum jus Tapi jusnya ya Harus yang Kompres Dan dibuat dari bahan segar Bukan dari Konsentrate Bukan dari Apa Essence gitu Dan harus murni Gak boleh ditambahkan Apa-apa Gitu Kalau dari saya sih gitu Kalau ditambahin Saya udah gak mau Masalah orang Indonesia tuh Suka kreatif sih dong Suka ditambahin macam-macam Kreatifnya kreatif Masih atap ya Pak ya Akhir ke apa ya Coba Untuk lihat Ya kan Ditambah sirup Ditambah Gula Kenapa gitu Kalau di luar negeri Kelapa muda itu Ditaruhnya di kulkas Ya kan Jadi udah dingin Tinggal dibuka aja Disajikan gitu Lalu minum Gak dipanah-panah apa Biasanya gitu kan Kalau di luar kan Di Singapura gitu Iya Kalau kita ditambahin Batu Ditambahin siro Prokir luangan Di lantai gitu Di ruangan Kalau mau diminum Gak enak tuh Ya kan Gak enak Jadi ditambahin es batu Tambahin es batu Eh tawar katanya Dalut Kurang manis Tambahin gula Kombinasi yang ini ya Bahaya sekali Kesannya sehat gitu Makan buah Tapi ternyata Jadi di perang sendiri Malah gak sehat Sumber Hydration Yang paling baik ya Gitu loh ya Karena paling Mendekati Kadar Liquid Yang ditubuh juga Kadar mineralnya Baik Pak Richard Ini Sudah gak berasa loh Kita Satu jam Ngobrol-ngobrol Gitu ya Buat teman-teman juga Nah Kira-kira Pak Richard Ada Pesan Maksudnya Buat teman-teman Atau semua yang lagi nonton Maksudnya PSBB ini Jangan Janganlah Dijadikan alasan Untuk tidak melakukan Yang harus dilakukan Ya kan Jadi Kalau memang Ex Olahraga Ya lah Kata-kata Pas olahraga Kalau kita bilang Kita gak bisa Gak sempet itu Sebenarnya Kita cuma bilang Kita gak percaya Itu penting Buat kita Karena saya percaya Prinsipnya adalah If you think It's important for you You will make time for it Gitu ya kan Nah Karena Biar gimana Olahraga itu juga penting Nah Lalu yang Lebih penting lagi Sehari-hari Nikmatin prosesnya Dan konsumsi Makanan Minuman yang bergisi Ya kan Usahakan Sebisa mungkin Yang dari bahan Sayur dan buah segar Jangan yang proses Jangan yang Ditambahin Macem-macem Jangan yang Sealamnya mungkin Entah Tapi juga amat Ya kan Kalau Salah satunya Ya tadi Kalau saya sih Rutin selain itu Juga ya minum tadi 100% fresh And pure Cold fresh juices Gitu loh Itu sangat membantu Salii Untuk making Wiser choice Setuju banget sih Pak Protokol kesehatannya Protokol kesehatan Yang paling penting Jadi Memang Sayur dan buah ini Tadi ya Pak ya Untuk Meningkatkan Imunitas Untuk Mencukupi Kebutuhan Vitamin Mabu Mineral Jadi Jangan hanya Bergantung Pada Multivitamin Karena Resipo Over Juga Tidak Jadi Selamat malam semuanya Makasih